Setelah lebih dari 2 jam diperiksa penyidik Bares Krim Polri, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mohtar, Kamis Dinihari akhirnya keluar dari gedung Bares Krim Polri. Akil Mohtar dicecar 15 pertanyaan terkait kasus dugaan keterangan palsu di persidangan Sengketa Pilkada Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah 2010 yang melibatkan Wakil Ketua KPK Bambang Wijoyanto. Akil diperiksa sebagai saksi kunci terkait kasus dugaan pemberian keterangan palsu yang menjerat Wakil Ketua KPK Bambang Wijoyanto. Saat itu, Wakil masih menjabat sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi yang menangani perkara Sengketa Pilkada Kota Waringin Barat. Sedangkan Bambang Wijoyanto saat itu masih berprofesi sebagai pengacara. Tidak ada transaksi. Artinya pada saat itu kan BW ikut mobil saya, dia mau pulang ke Depok. Nah, saya antarkan sampai pasar minggu. Di dalam mobil itulah ada pembicaraan-pembicaraan yang berkaitan dengan perkara Kota Waringin Barat itu. Pembicaraannya nanti aja deh sama penyidik aja. Pembicaraan-pembicaraan untuk menang Pak Ujang, Pak. Pak, apakah ada pembicaraan-pembicaraan untuk Pak Ujang, Pak? Pak, ada pembicaraan-pembicaraan untuk Pak Ujang, Pak. Wah, kabel-kabel, kabel, Pak. Oh, kabel. Pak, kabel. Tanya. Ada pembicaraan untuk Pak Ujang, Pak? Ya, memang ada. Pembicaraan-pembicaraan untuk Pak Ujang.